Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming, kembali lagi kita akan melanjutkan RTG Poison Monsta Episode kemarin kita sudah memasuki setengah bulan lah ya, setengah bulan bursa transfer Nah ini sisa setengah bulan lagi Jadi kita akan selesaikan, aku masih akan beli pemain Kemarin kalian juga ada saran beberapa nama Nah nanti kita pertimbangkan, kita akan eksekusi di episode hari ini Kita akan beli maksudnya ya Oke, terus jadwal, kita lihat dulu teman-teman ya, jadwal ya Jadi soalnya nanti masih ada bursa transfer Pemain datang, aku pastikan masih ada pemain datang Rencanaku 2 pemain lagi Nah sama mungkin bisa jadi ada pemain keluar lagi Nanti kita lihat lagi lah, makanya mungkin aku nggak akan main 6 Soalnya itu nanti pastikan makan waktu juga Coba ya, mungkin antara 3 atau 4 Berarti kemungkinan besar sampai Dortmund atau sampai Holzer Nanti kita lihat dulu waktunya, kayak gimana Oke, sekarang kita bahas dulu bursa transfer teman-teman ya Jadi gini, pertama itu kalian ada yang saran bang dari Yud Dari Yud coba dipromosikan aja Jadi lumayan buat nambah-nambah yang nggak dipakai gitu Maksudnya yang ini kira-kira mungkin saya nggak pakai Dipromosikan, nanti bisa nambahin budget gitu ya Itu boleh juga sih Ini saya jadi dulu, coba kita lihat dulu ya Oke, nambah 3 ya Nambah 3 ya, sudah lah Kemudian mungkin aku kasih ke Ball Winning ya Ball Winning dulu aja Terus, sebentar Aku masih bingung sih yang nggak kepakai yang mana ya Kalau yang kepakai ini paling Sakamoto ini menurutku aku lumayan tertarik Semua ya itu kalau sekarang ya kayaknya masih percumaan mungkin nanti dulu Setelah mungkin gini-gini ya Kayak gini-gini itu sudah nggak kepakai Nanti nggak bakalan kepakai, mungkin harus aku release sih Soalnya itu sudah turun Potensialnya cuma sampai itu 11 Kayaknya percuma sih menurutku ya Jadi kayaknya harus di-release Terus Gini-gini Coba ya, ini aku setuju sama sarannya Cuma sebentar, kasih aku waktu dulu teman-teman ya Soalnya gini Kita masih harus fokus ke bursa transfer dulu Jadi Kasih aku waktu dulu Ini mungkin aku pending dulu Nanti akan aku kerjakan Nanti mungkin setelah bursa transfer selesai Nggak apa-apa, jadi maksudnya kita jualnya nanti awal musim depan aja Jadi itu kan kita sekarang Uang juga masih ada kan, masih ada satu setengahan kan Nanti toh Akhir musim kita pasti dapat bonus kompetisi juga kan Jadi pending dulu Tapi aku sesuatu sarannya Nanti kita lihat dulu Aku masih Mikir dulu Yang mana nanti ya Siapa yang kepakai, siapa yang Dijual Aku nggak tahu ya, aku belum pernah Pakai metode kayak gitu Tapi maksudku gini Kalau kayak gini-gini Misalkan kayak Nielsen gini Ini tuh market value-nya tinggi atau nggak gitu loh Soalnya kan dia Sekarang overall Sekarang masih 48 Memang potensinya Tapi kan yang dilihat potensi Overall sekarangnya kan Sekarang masih 48 Itu maksudnya Tiga atau nggak Nggak tahu sih Nanti harga pasarnya Soalnya nanti kita lihat dulu lah ya Oke Sekarang kita ke Transfer dulu Jadi gini Kemarin tuh kalian ada saran beberapa nama Saran striker Buat pelapisnya Gruduski Terus Beberapa pemain free agent Dari Meksiko ya Kayak Quinones ini Terus Siapa Cordova Cordova sama Marcel Ruiz Kayaknya baru aku scout Dua-duanya Cordova sama Marcel Ruiz Baru aku scout Terus Ada lagi kayak Sudah kayaknya Aku lupa kayaknya Sudah sih Nah Gini Rencananya Kayaknya nggak mungkin Semua aku ambil teman-teman ya Jadi setelahnya bagus sih Memang bagus sih Tadi Marcel Ruiz Sudah kelihatan ya Maksudnya sudah kelihatan Kayak banyak iju-ijunya gitu ya Terus Cordova segala juga sama Terus Quinones ini juga sama Banyak iju-ijunya Cuma gini Kita nggak Langsung Dalam satu Bursa transfer dibuka Langsung romba Habis-habisan Kayaknya nggak Jangan gitu deh Maksudnya itu soalnya Nanti bakal mengganggu Kesimbangan tim yang pertama Keuangan juga Soalnya Kita juga Nanti kita lihat waktu Nanti misalkan kita nego ya Itu nanti ada Batasan untuk weekly budgetnya Nggak mungkin cukup gitu Kalau kita langsung beli semua Apalagi Nama-nama kayak Pemain-main Meksiko Itu kan bagus-bagus semua tuh Overall Pasti 70-an ke atas 75-an ke atas bahkan ya Itu pasti Kayak kemarin Terakhir kali Eric Sanchez itu Gaji 10.000 Itu bakalan Sekarang saya berarti Kalau nggak salah Terakhir kali itu tinggal Berapa ya 28.000 Berarti kan mungkin Kira-kira cuma cukup Mungkin Dua Dua pemain lagi Mungkin yang sekelas itu ya Nah Gini aja Jadi Sekarang aku lihat Yang penting dulu Yang penting kalau menurutku ya Pertama Itu aku butuh Back kiri Soalnya Kiri itu kita Cuma punya satu aja Kita butuh pelapis Betul-betul Butuh pelapisnya Bokel Apalagi Bokel aja tuh Statusnya tuh Pinjaman Dari Klub lain Jadi musim depan Bakalan kembali Si Bokel Bakalan kembali Ke klub asalnya Jadi itu penting Kita harus beli Back kiri dulu Paling nggak satu Buat survive sekarang ini Sama buat musim depan Paling nggak kita Sudah punya satu Yang punya kita sendiri Nah Kedua mungkin Aku mau nambahin Sayap lagi Nah Kayaknya gini sih Memang sih Untuk Cordoba Sama Marcel Ruiz Itu baru aku scout Tapi kayaknya Aku lebih cenderung ke Queen Yones dulu Soalnya gini Pertimbanganku Pertama Dia itu bisa striker Bisa sayap Jadi kayak dia Multi posisi Lumayan Jadi kalau pas kita Butuh striker Bisa kita pasang Sebagai striker Kalau kita butuh sayap Bisa kita pasang Sebagai sayap Dan menurutku Dia bisa kanan juga Kiri, kanan, tengah Striker Nah Yang bagus lainnya Ya atributnya Gila Speednya kenceng banget Agility-nya bagus Strength-nya bagus Stamina bagus Vision, attacking position Finishing yang pasti Finishing dribbling ini Keren banget Ini bagus asli Bagus Heading juga lumayan Jadi ini Menurutku Bagus shot powernya Bagus long shot Heading Short pass Oke Ini mungkin aku bakalan Ambil ini dulu Nah Tapi masalahnya Ini agak mahal Tapi ya Memang worth it Sesuai dengan Apa istilahnya itu Atributnya dia Nah nanti gini Mungkin aku ambil Satu Queen Yones dulu Nanti satu lagi Di kiri Sebetulnya aku Kalau di list yang sudah ada Aku sederung ke ini Humam Ahmed Dibandingkan yang lainnya Soalnya yang Mikhailisenko ini Dia barusan pindah Sebetulnya dia free agent Barusan pindah Nah Nagi Ini tuh Sudah 30 tahun Overall sama-sama 69 aku mendingin Ahmed Menurutku Soalnya masih 24 tahun Jadi sekaligus buat kita Regen Regenerasi ya Nah tapi aku coba gini Aku mau coba cari free agent lainnya Yang bagi kiri Ada yang bagus lainnya enggak Nanti sambil Perbandingan Mungkin nanti bagi kiri Kita ambil di Jam-jam terakhir aja Di penutupan bursa transfer Nah sekarang kita ke Queen Yones dulu Sambil nanti kita Jual pemain ya Bentar mana Tadi Queen Yones Oke kita nego dulu Kira-kira 10 ribu lah Enggak aja 10 ribu sampai 16 ribu Oke kita lihat Dan market value nya lumayan ya 19 juta 19,56 Hampir 20 juta Oke Ya jelas Pasti ya Crucial 2 tahun Oke Ya Nah gaji sekarang nih Recommended nya 13 ribu Nah sekarang 29 ribu kan Bener kan Kayak tadi aku bilang kan Aku mungkin coba kasih 11 coba ya Mungkin Aku coba kasih 11 dulu Terus Signing on bonusnya Mungkin aku kasih 30 ribu Coba ya Mau enggak Oke 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 gak apa-apa Ini untung Aku tawar dia Masih Aku gak tau Keburu gak Ini kan masih Kurang lebih Ya 10 hari Mungkin lah ya Menjelang ditutup Ya bursa transfer Nah ini gini aja Quinonez coba kita tawar lagi Menjelang Ya pas di hari terakhir Jam-jam terakhir Sambil kita tunggu Hasil scout dari Cordova Sama Marcel Ruiz Kita lihat nanti Han ditawar teman-teman ya Sama Modena Sebetulnya mentoknya sampai 350 ribu sih Sarannya 350 ribu Tapi coba aku kan nego dulu Kita coba aja Gak ada salah kita nego Memang aku mau jual dia Soalnya Basuli kan sudah aku Ganti posisi ke center back Aku coba 450 kali ya Coba ya Kemalem gak Gak tau ya Nambah 100 ribu Mau gak Oke 400 ribu Aduh sayang ya Tadi aku pikirnya mau 500 ribu Tapi Aku mikirnya Nambah 150 ribu Kemalem gak ya Tapi setelah lumayan Paling kan nambah 100 ya Oke Kita menuju ke Liga dulu Kita sementara ini Masih di peringkat ketiga Dan kita akan Sorry Bertandang Ke markas Dynamo Dresden Berat ya Lumayan mereka peringkat 6 Sampai sejauh ini Mungkin ini Laga yang bakalan aku Buat Full match juga Jadi Kalau tadi rencana Tiga atau empat match Dua full match Pokoknya Dua full match Satu atau dua Nanti Highlight school Nah Pastinya yang full Jelas Waldorf Nanti Soalnya kita bakalan ketemu Waldorf Sama mungkin Kalau ini Ngeliat peringkat 6 Dynamo Dresden Ya mungkin aku Bakalan ke Dynamo Dresden Soalnya nanti Sisanya itu Kita kayaknya Ada ketemu Dortmund sama Hollows Jadi dua-dua Tim papan bawah Oke ya Mereka lumayan Agak nyerang Pertama-tama ya 4-3-3 Dan kalau Ngeliat mereka Mereka bagus 5 laga terakhir Unbeaten 3 kali menang 2 kali imbang Terus Atributnya Bahkan sudah 2,5 Untuk Dresden Berarti mereka sudah beli pemain Aku gak tau sih Belinya siapa sih Tapi Soalnya aku juga gak tau Apa pemain-pemain Original asli Mereka siapa aja Cuma mereka sudah 2,5 Dan lumayan Attacking-nya 66 Midfield-nya 67 Defend-nya 66 Jadi lumayan Bahaya Menurutku bahaya Aku pake 5-2-3 lagi Soalnya lawannya berat Terus gini Aku belum bisa turunkan Bukari Terlalu capek Buat Bukari Lumayan sekitar Mungkin itu 10%an Buat Tetaminanya Eric Sanchez Aku paksakan dulu Soalnya lawannya berat Dia juga Setelah capek Lumayan Tapi aku paksakan dulu Sama Gruduski Gak bisa main Soalnya dia lumayan Sampai Juga lumayan Agak parah Jadi Batman Bakalan turun Beberapa rotasi Di belakang Shad turun Cowlis turun Tanpa Sharder Dan Lawrence Aku paksakan Soalnya buat kapten Soalnya Sharder Gak bisa main Oke yuk Langsung kita menuju Ke Rudolf Hardik Stadion Salju Mulai ada salju Soalnya ini sudah Bulan-bulan Januari Saatnya winter Ulis Oke Coba main tenang Ini kita Masalah kembali ke Formasi perdahan Tapi masalah Langannya berat Sama Kita tanpa Bukari Jadi kita Di depan Kita harus Bekerja ekstra Keras Pastinya Lawrence Oke Bawa dulu Lawrence Bagus Lawrence Oke nice Gak bisa Sanchez Sanchez Sini dulu Batmas Oke nice Eric Sanchez Eric Sanchez Uff Uff Perluang pertama tadi Oke Meroka Sini dulu Bazoli Nice Sanchez Sini dulu Kembali ke Bazoli Kembali ke Eric Sanchez Oke nice Kerewa Ke kanan dulu Shot Batmas Umpan Eh Wih Luang kedua Tadi Bulanya sempat Agak Iya Semi-semi Kemelut Agak sedikit Lepas Bulanya Tapi sayangnya Masih gagal Bulanya Buat 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 mereka Lemer Kamernek Lewal Oke Change side Ke kiri Vermaier Guys Simmer Ketengah Tempel Oke Jaga terus Jaga terus Oke nice Tapi Shooting Uff Safenya bagus dari Shank Shank kok aku suka ya Lumayan loh Dia beberapa kali bisa Ya maksudnya tuh Dari episode-episode sebelumnya Lumayan Makanya ini juga Salah satu Kita bisa Pertanya Lumayan bagus Mungkin gara-gara Shank juga sih Mungkin Mesti muda sih Kayak sih Ya Enggak yang muda banget Yang belasan gitu Enggak Tapi itu kayaknya Mungkin 20-an 20-an awal Enggak salah Oke Buang-buang Oke nice Batmas Lari Batmas Lari Batmas Oke Batmas Aduh bisa gak nih Bisa gak nih Batmas Aduh Masih bisa di-block Sayangnya Tadi soalnya Mungkin Speednya agak kurang Sudah mulai dikejar Soalnya Horner Lorenz Angkat Masih belum Oke Gerewa Masih Gerewa Wait Sini dulu Oke Mana teman-teman Prysinger Bagus Tadi situ Dari Prysinger Dari luar kota penalti Lagi-lagi Bisa ditepis Menit ke-32 Kita lumayan agak nekan Pertanyaan mereka Ada beberapa kali peluang Tapi masih belum bisa Gol Angkat lagi dari Lorenz Tapi gak ada orang kali ini Oke Bagus Bagus Sini dulu Cari teman-teman Gerewa Sini dulu Sabar Lorenz Terlalu rame Uh ketat pun mereka Kayak di belakang semua Prysinger Oke Prysinger Prysinger Umpan Hit Gak ada yang heading Gerewa Lorenz Shoot Lorenz Lorenz Sebetulnya maksudnya bagus ya Dia kayak shooting placing gitu ya Tapi tuh Lumayan melebar sih Keepernya sebenernya sudah gak gerak Kamer nek Kejar Kejar Gak bisa Arslan Lamer Guys Kejar guys Agak terkecoh tadi Lamer sekarang Masih Lamer Umpan Nice Passingnya Kesiapa Lamer Kembali Lamer Uh bagus tadi Depokal Tapi kembali bola Buat mereka Arslan Masih Arslan Kutakatik Ui mana pun Eh Kamer nek Arslan Masih Kutakatik Iya selesai Lumayan Bapak pertama Setulnya Kalau kamu lihat Lumayan Penguasa bola Mungkin agak berimbang Setelah sih Di akhir mereka juga agak Hold up bola Jadi kayak mungkin Nambahin position ball Tapi peluang Kita lebih banyak Jelas Lebih banyak peluang Daripada Dinamo Dresden Kita main di markas Dresden Kita lihat dulu Statistik Sebentar Lumayan Kita Penguasa bola Ternyata kita juga unggul Tapi peluang ya Lima shot dari kita On target Kita juga lumayan Eh Gading Masa lima lima On target Enggak sih Dua Tapi yang jelas Yang Siapa Lorenz itu Jelas off target Ya oke lah Dua kali di block Soalnya ya Dari batmas Dari di block Ya oke lah Kita Bisa nyerang Peluang ada Tapi ya lagi-lagi Kita masih Berusaha Gimana caranya On target Goal Itu dia Yang susah Masalahnya Makanya tadi Soalnya menurutku Queen Yones Itu bagus Soalnya dia bisa Striker sama Condisinya berbalap 82 Tadi itu mungkin Bisa jadi goal getter Kita mungkin Tapi mungkin Aku kayak lebih plot Dia sebagai sayap Mungkin ya Nanti bakalannya Toh Itu pertimbanganku Lorenz Lorenz itu memang Kapten kita Betul Tapi dia juga Sudah Umur 34 Kalau gak salah Si Bagus Jadi defensinya Kerewa serang balik Umur 34 tadi Wih manis Dari Kerewa Dribbelnya bagus Aduh Tapi salah Dribbelnya Terakhir-terakhir Salah Terlalu dipaksakan Kendirian gak ada orang Terlalu dipaksakan Lewati sana-sini Oke Kenceng Dan Gak bener Tapi Dribbelnya ya Dan Lucas Kueto Masuk Menggantikan Jacob Lamer Masih ada cukup Waktu Shot Sini dulu Eh Gak bener Kontrolnya Lepas lagi Tadi Pricinger Sini dulu Kerewa Kerewa Shot Bawa dulu Shot Yuk Batmas Lorenz Lorenz Oke Akhirnya Posisi Emang enak Sih Kali ini Sih Tadi ya Dipasing Sama Kerewa Dipasing Kerewa Dan dia Terbuka Lebar Lorenz Kaki kiri Ya Sebenarnya Gak jaminan Soalnya Emang finishing Lorenz Tapi kali ini Finishingnya Kebetulan Bagus dari Lorenz Oke 1-0 Kita berhasil Unggul dari Dinamo Dresden 0-1 Pasing Dan memang Sudah Semi One-on-one Oke Sip Ayo Pertanyaan yang Bagus Tiga Gol Dari Dua puluh Pertanyaannya Lorenz Termasuk Salah satu Pemain yang Hampir Main Terus Ini Sudah Pertanyaannya Dua puluh Eh Gak Ding Sudah Dua satu Berarti Pernah Gak Main Sekali Lorenz Dua satu Ini Oke Hoffman Masih Hoffman Arslan Masih Arslan Sudah kating Wah Mereka mulai Sumpah Nemainkan Posisi Oke Bagus Eric Sanchez Bagus Eric Sanchez Eh Apa Toba Bentar Sorry Aku Tidak Nge-replay Pelanggaran Dimana Tunggu 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 Ya Bener Dong Eh Kayak Gini Masuk Pelanggaran Enggak ada Pelanggaran Enggak ada Unsur Pelanggarannya Ini Murni Lepas Bulanya Direbut Bisa Bisa Pelanggaran Loh Kesempatan Serang Balik Loh Tadi Loh Ntar Ganti Sekalian 969 Soalnya Dan aku Gak Bawa Keruduski Stay Sick Lorenz Apa Aku Coba Ganti Dia Gak Bapalah Masukkan Obey Apua Satu Erick Sanchez Harusnya Enggak 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 Pantes Kalau Jadi Kapten Ya Tapi Mungkin Dia Sosok Yang Sosok Yang Kualitasnya Lebih Jauh Lebih Tinggi Gitu Loh Satu lagi Bat Mas Berani Enggak Di Bat Mas Jangan Dululah Satu Dulu Aja Soalnya Lorenz Terlalu Capek Wah Selir Pelanggarannya Enggak Masuk Akal Banget Enggak Masuk Akal Banget Pelanggarannya Bisa Pelanggaran Loh Kayak Gitu Loh Loh Orang Kontak Kaki 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 Snya Gak Ada Itu Kayak Kontak Bahu Minim Banget Kontak Fisik Minim Banget Hampir Hampir Gak Ada Kontak Fisik Oke Hauptman Tempel Meyer Masih Meyer Kutak Atik Kesulitan Bagus Bagus Markingnya Bagus Markingnya Terus Dimarking Kesulitan Meyer Kumpan Oke Nice Oke Eric Sanchez Terus Eric Sanchez Batmas Ngapain Kamu Batmas Aduh Ngapain Batmas Gak Bisa Gak Bisa Sini Sini Pasingnya Ketek Banget Pasingnya Emang Ya Gak Salah Batmas Gak Bisa Diterima Ketek Banget Pasingnya Oke Bagus Obie Apa Langsung Aduh Ada Batmas Lambat Banget Towernya Berapa Batmas Kayak Aku Neken Shotnya Sudah Lumayan Normal Gak Yang Pelan Pelan Banget Tadi Ganti Main Juga Stasic Aku turunkan Stasic Sama Sanchez Gantikan Terlalu Capek Terus Turun Itu Dulu Sambil Nanti Ulur Waktu Dan Kayaknya Aku Harus Mengulur Waktu Soalnya Sayang Kayak Kemarin Sudah Melihat Segini Jadi Harus Lakukan Sepak Bula Kotor Sambil 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 Bagus Aduh Passingnya Astaga Gimana Passingnya Kayak Gitu Boleh Passingnya Niat Mau Melur Malah Oke Oke Tapi Loh Gak Keluar Loh Astaga Keepernya Gimana Bolanya Pelan Bisa Keluar Waduh Dada Db3 Db4 Dada Lutus Banyak Banyak Lawaknya Sudah Pikernya Pasti Sudah Kepegang Keepernya Bakal Langsung Di Kumpan Kedepan Oke Pricinger Santai Santai Kerewa Kembali Dulu Sini Oh Maksudnya Pricinger Kira Pricinger Oke Pricinger Oke Yes Tiga poin lagi Walaupun Cuma Satu kosong lagi Gak masalah Pokoknya Tiga poin dulu Kita harus berusaha Konsisten dulu Bagus Dan Ujian besar Habis ini ya Waldov Peringat satu Habis ini Ini betul-betul Bakalan jauh Lebih susah Daripada laga ini Ini soalnya mereka Sengok lumayan ya Peringat enam Tadi kayaknya Peringat enam Nanti habis ini Waldov Peringat satu Ini bakalan lebih berat Lumayan Walaupun tanpa Gruduski Tanpa Bukari Lumayan Tapi Ya lagi-lagi Lumayan mandul Striker Semuanya lumayan mandul Satu goal Dan Lorenz Bukan striker Yang goal ini Bapak kedua Kayaknya sih Hampir tetap sama lah ya Kita tetap menguasai Oh Tapi lumayan Agak dipangkas ya Cuma Peluang mereka Tidak ada tambahan sih Kita tetap Lebih bagus Tapi Tidak sebagus Bapak pertama Kita cuma tambah dua shot Oke teman-teman Ini dia Resmi sudah Han ya Back kita Resmi meninggalkan Club Dan menjadi pemain kedua Setelah Siapa yang pertama Aku lupa teman-teman ya Ya pokoknya pemain kedua Yang meninggalkan club ya Di musim ini Wow Oke Tiga tim Di atas kita Terpleset semua Teman-teman Jadi Pertama Jan Regensburg Kalah dari Rothweiss Eisen Dua satu Terus Victoria Cologne Imbang dari Sanhausen Satu satu Sama Waldof Kalah Waldof ya Mereka kalah Dari Five Box Five Jadi Otomatis sekarang Kita pertama kali Yang menduduki peringkat kedua Dan poin Sama-sama Waldof Walaupun Victoria Cologne Berjalan satu poin Tapi lumayan Ini kita ada Progres Dan kita sementara ini Masih menjadi Club Dengan kekalahan Paling sedikit Dua kekalahan ya Di Atasnya ada Victoria Cologne Update teman-teman ya Tadi setelah Menjual Han Itu sekarang Ada penambahan Jadi 1.800.000 Buat budget kita Terus kekayaan club Club worthnya Sekarang jadi 7 juta Terakhir kali 6 juta Nambah 1 juta Kok banyak banget ya Aku juga gak tau Mungkin terakhir kali 6 sekian kali ya 6 sekian Tapi tambahan Itu jadi 7 juta Oke oke Kembali ke 523 teman-teman Tapi Kali ini ada perubahan ya Jadi Bukari bisa turun Tapi Lorenz yang gak bisa turun Soalnya capek parah Terus Kerewa juga sampai parah Keruduski kembali Eric Sanchez Aku bawa dulu Soalnya Stamina cuma 126 Kayaknya Jangan aku pasakan dulu Jadi kita pasang Daters dulu Sama Pricinger Di belakang Basoli juga Gak bisa main ya Terus Pokel Juga gak bisa main Terus Lain ini jersey Sebentar Kelihatan gak ya Aku bingung lagi nih Kalau ngeliat kayak gini sih Mungkin harusnya keliatan Soalnya mereka kayak Birunya tuh lumayan Dominan sih Tapi ya gak tau juga Sebetulnya kalau ngomong Enak ya Enak gini Kelihatan gak ya Aduh Aku bingung Riskan gak ya Gini sih Sebetulnya gini ya Ini asalkan Jersey belakangnya tuh Juga garis-garis biru Hitam gini Gak apa-apa Soalnya yang kemarin Terakhir kali Waktu kita ketemu siapa Yang merah gitu Yang merah kita hijau Itu soalnya mereka Disini motif merah hitam Belakangnya hitam polos Soalnya Jadi kalau pas mereka Membelakangi Walaah sama Kebar Masalahnya Jadi aku coba aja Gambling Coba kayak gini Mungkin harusnya Menurutku masih kelihatan Oke Langsung kita menuju Markas mereka Ke Carpen Stadion Oke Kelihatan teman-teman ya Kelihatan Kelihatan Ya kalau begini Masih oke lah Yaitu asalkan Belakangnya Masih enak Enak-enak Ini kelihatan nih Oke Yuk Main rapi lagi Kayak tadi lagi Semoga bisa menang Penting ini Kalau kita menang Dipastikan kita Menuju ke puncak Klasemen Tapi gak usah Mikirin dulu Yang penting sekarang Kita fokus Di laga ini dulu aja Bukari Oke bagus Gruduski Terlalu pelan Terlalu pelan Lumayan tapi kita Dapat peluang pertama dulu Bolai Bolai Oh Kesalahan Kesalahan Sabar 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 Disini dulu Prisinger Tidak bisa Oke Tenang-tenang Obby apa Sini dulu Masih kucak-katik Ke belakang dulu Sharder Ketengah Roka Maksudnya bagus Dagi Passingnya kesana Tapi Oke Kesalahan dari mereka Bagus Nice Hock Passing ke kiri Pada Shard Shard Oke Bukari Terlalu dipaksakan Ini Bukari Ada dua pemain Sudah dipepet dua pemain Tapi terlalu dipaksakan Belakang dulu Hawkins Richmond Oke Herman Ke kanan Pada klunter Masih klunter Planter Uh Bagus tadi Oke Wih Mana Uh Blocking yang bagus Jadi Mungkin gunanya Dia pakai lima break Itu kayak gini ya Memang agak rame lah Di kotak penalti itu Agak rame Oke Bagus Blockingnya Sip Corner sekarang Buat mereka Dexter Bun tadi itu ya Yang di highlight Di awal ya Oke Bagus Obby apa Kerahkan Kecepatanmu Obby apa Oke Tapi Lagi-lagi Gak ada support Gitu Loh Terus Kalau penting Atau gimana sih Shit Aku emang gak berharap Situ Soalnya aku lupa Seberapa ya Obby apa Itu kayak 40-an Obby apa 40-an 40-an kayak 48 Atau gimana aku lupa Shard Terin side dulu Oke Merongkak Sharder Oke Pas di ke kanan Terhorse Oke Salah deh Tadi siapa berarti Oh tadi Obby apa Bener-bener Situasi corner ya Bukan Bukari Bukan Obby apa Tadi Oke Herman Hawkins Masih Hawkins Oke Bagus Bagus Tadi Shard Oke Kok Bagus kok Oke Sumpu Tenang Daters Oke Bagus daters Maju Bukari Maju Bukari Maju Bukari Oke Nice Lari Bukari Lari Bukari Tidak 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 Terudus Terlalu lama Pas di dulu Abisnya Guys 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 Untuk pas di belakang Kalau di sprint Kena Tadi Herman Oke Selesai Bagus Lumayan lah Kita emang Tidak seagresif Tadi Di lagu Sebelumnya Tidak seagresif Tapi Paling-kali Kita bisa Mengontrol Permainan Dan Permainan Lumayan Enak Tadi Kita bisa Nyerang Walaupun Shooting Masih Belum Terlalu Membayakan Dan Lagi-lagi Masih Kosong-kosong Sebentar Kita Mengontrol Permainan Tadi Sama-sama Tadi Satu Shot Terus Sekarang Kita Cuma Dua Tadi Kemarin Kita Lima Yaudah Oke Melku Lanjutkan Selama Kita Bisa Mengontrol Permainan Melku Harus Bisa Sambil Tenang Di depan Coba Lebih Tenang Oke Lock Kesalahan Lepas Kontrol Bolanya Sharder Kembali Kesini Terhorse Kembali Lagi Kesini Masih Kesulitan Masih Kutakatik Terlalu Rame Ya Oke Nice Prysinger Bruduski Shooting Terlalu Lampas Sorry Aku masih batuk Ya Dan Masih gatel Oh Iya Bentar Yang ambil Siapa Terus Wah Tidak Ada Yaudah Angkat Bukari Hiding Masih Melambung Dari Prysinger Sebetulnya Bulanya Enggak Terlalu Tinggi Setelah Setiap Memang Lebih Tinggi Tapi Enggak Tau Enggak Bisa Di Clearance Oke Bisa Oke Nice Prysinger Enggak Bisa Aduh Ada Kayak Dorungan Sih Tadi Kayak Lebih Bulanya Condong Kemereka Maksudnya Kayak Ada Dorungan Mavela Masih Mavela Eh Kena Loh Kena Loh Wih Eh Kok Gila Gila Ini Ini Sayang Itu Agak Kacau Tadi Pertahanan Ya Itu Hoki Tadi Gak Gul Harus Peluangnya Besar Kalo Buat Gul Oke Aku Masih Coba Pergantian Dulu Sini Maksudnya Gak Ada Pergantian Dulu Meroka Oke Pasir Sini Prysinger Kumpan Ke Kanan Terhorse Eh Menyihir Di Si Sayap Loh Pastinya Si Gerudus Gitu Sebenernya Kosong Tadi Loh Tapi Pastinya Jelek Banget Masalahnya Lokal Marvilla Marvilla Mulai Oke Bun Bunter Gagal Sayangnya Shard Kupan Sip Bagus Tenang Yuk Langsung Obby Lari Obby Obby Oke Lari Dulu Oke Bagus Obby Obby Yuk Maju Dup Yuk Terus Duski Bukari Aduh Salah Salah Sorry Sorry Ah Raflag Aku Pasing Masalahnya Kayak Aduh Harus Siapa Shooting Tadi Ya Nyesel Si Nggak Aku Shooting Tadi Marvilla Oke Lokal Wagner Kayak biasa Terlalu overthinking Oke kesalahan Shut Langsung pasir dulu Bukari Oh kecepatan dari Bukari Bukari Eh ya ampun Aku kira itu gak goal loh Aku begitu shooting Lah kok pelan banget Pelan banget aku gak sesuai Ekspektasiku gak segitu pelannya Orang ya kayak biasa Aku mencetnya tuh biasa Tapi kok Lah kok pelan banget Lah kok goal Gila itu shooting pelan banget Asli tapi untungnya goal sih Oke bagus Ayo come on Menurut berapa ya ini ya Kadeo main dulu deh Menurut berapa nih Uh 85 Oke 5 menit Ayo berdaan Berdaan Bentar Aku ganti main dulu Teman-teman ya Sebentar Back sayap Gak ada yang bisa back sayap ya Daters bisa gak sih Bisa Bisa kayaknya Bentar Capek mana ya Shot sama Shot itu 52 ini 61 berarti Daters aja masuk Disini Bisa bisa oke Daters main disini Disini aku main kan Gidovian Terus Sayap deh Aku kan gantiin OB apa sama Hail Sama mungkin Batmas Masuk dulu Oke udah Tiga nama dulu Ayo please Semoga bisa menang lagi Kalau menang Kita dipastikan Memimpin kelasemen Jarak 3 poin Dari Tidak tahu Kalau Victoria Cole menang Berarti Si Waldovian Keselip Oke fokus Fokus 5 menit Plus 7 hitam Tersisa Oke Local Ban Masih ban Belakang dulu lagi Local Langsung main kiri Mabila Hampir Mulai Kembali lagi Kesini Mabila Waduh Lewat 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 Guys Cover Guys Eh Oke Bagus Yaudah Olor waktu Udah Olor waktu Heal Bawa heel Oke Nice Secara permainan Bagus Tapi agak Hoki Satu Hoki Tadi peluang mereka Yang bahaya Untungnya Tidak Gull Dua Hoki Gull Kita Tadi Harusnya Potensi Tidak Gull Soalnya Shootingnya Jelek Tapi untungnya Gull Oke Nice Dua Kemenangan Beruntung Dan Lagi Lagi Tipis Cukup 1-0 Dan Lagi-lagi Dua Kali Owe Kemenangan Owe 0-1 0-1 Oke Nice Bagus Goal Tunggal Dari Bukari Goal Pertama Goal Pertama Dari Bukari Oke Kita Sebentar Statistik Sebenarnya Gak jauh Di bawah Kedua Mereka Bisa Ngejar Shot Juga Ada Tiga Beda Kek Tadi Waktu Lawan Dresden Mereka Di bawah Kedua Ngejar Juga Posisi Tapi Mereka Gak bisa Nambah Peluang Kali ini Mereka Ada Tambahan Peluang Dua Peluang Tambahan Oke Lumayan Lumayan Kebetulan Kok Pada Terpleset Lagi Tiga Tiga Tiganya Waldov Kalah Dari Dresden Satu Satu Terus Jan Regensburg Imbal Dari Freiburg Satu Satu Lagi Jadi Sekiranya Kita Clear Jarak Tiga Poin Dari Waldov Sama Victoria Korn Dan Jarak Tujuh Poin Dari Jan Regensburg Ya Lumayan Cuma Masih Panjang Masih Jauh Perjalanan Kita Harus Cari Konsistensi Saat ya Teman Deadline D Nah Kita Lihat Dulu Kita Lihat Dulu Kembali Ke Queen Yones Kita Sekarang Saatnya Urusan Sama Ini Dulu Sudah Bisakah Queen Yones Semoga Sudah Bisa Bisa Oke Kita Tawar Lagi Ya Ya Kalian Aku Coba Kasih Yang Lebih Tinggi Sesuai Recommended Widget Tadi 13.000 Oke Kali ini Semoga Bisa Mau Tadi Minta Krusial Krusial Dua Tahun Oke Accept Oh Ternyata Minta 15.000 Bentar Tunggu Bentar Weekly Budget Kita Kok Turun Lagi Jadi 23.000 Tadi Bukanya 29.000 Tidak Beli Siapa Siapa Kok Bahkan Malah Jual Pemain Tadi Loh Kenapa Malah Turun Weekly Budget Baru Nambah Weekly Budget Bentar Ini Harus Di Counter Pertama Tidak Mau Pakai Bonus Coba Aku Edit Sedikit Kalau Turun Satu Mau Tidak 14.000 Coba Aja Malah Malah Yaudah 15.000 15.000 Sudah Indonesia Tanpa Bonus Tapi Ya oke Nice Tony Cruz Membeli Kompatriot Dari Eric Sanchez Ini dia Queen Yones Sesama Dari Meksiko Pemain Pemain Kedua Dari Meksiko Yang Bergabung Sama Dengan Poison Munster Oke Semoga Dia bisa Menambah Daya Gedor Tim Di depan Buat Menambah Geruduski Mungkin Sayap Mengantikan Peran Lorenz Satu lagi Back Temen Temen Ya Tapi Sudah Ngecek Cari Nggak Ada Temen Ya Nggak Ada Free Ad Sudah Nggak Ada Yang Bagus Nah Ini Aku kok Ketemu Ini Tapi Belum Jadi Scouting Tapi Ngeloon Ini Masuk Loan Listed Ilis Arat Nah Aku Coba Ya Tapi Aku Nggak Tahu Si Overall Belapa Tapi Dia 18 Tahun Mungkin Mungkin Lumayan Kalau Ngeliat Kira Kira Kayak Gini Mungkin Lumayan Toh Sebagai Backup Sementara Ini Aku Coba Ngeloon Approach Loon Kalau Loon Mungkin Masih Nggak Masalah Si Loon To buy Basic Term Dulu Basic Term Kok Cuma Bisa Setahun Kenapa Nggak Bisa Dua Tahun Setahun Dulu Nggak Apa Loh Kok Maunya Short Term Yaudah Nggak Apa Sambil Kita Lihat Dulu Short Term Dulu Kita Sambil Lihat Dulu Paling Sekarang Buat Backup Dulu Aduh Kepencet Teman Teman Hah Ya Sudah Nggak Apa Apa Tapi Kita Nego Dulu 60 60 Oke Pelit Banget 65 Oke Ya Udah Ya Yes Ini Dia Teman Ya Arat Resmi Menjadi Pemain Terakhir Yang Bergabung Bersama Poison Munsta Di Bursa Transfer Januari Dia Akan Menjadi Backup Dari Pokel Sama Sama Pinjaman Nah Ini Sampil Kita Lihat Habis Ini Berapa Overall Rating Ini Waduh Aku Nggak Tau Ini Kayak Gambling Ya Yaudah Nomor 2 Sementara Nggak Apatau Cuma Setengah Musim Sampil Akhir Musim Eh Bagus Bagus Asli Ini Kayak Aku Tertarik Buat Mempermanenkan Kalau Bisa Kalau Punya Dana 64 18 Tahun Wah Menarik Asli Menarik Financia Market Value 1,4 Ini Menarik Aku Suka Kita Lihat Skill Akselerasi 68 Speed 64 Bagus Balance Bagus Stamina Lumayan Maksudnya untuk ukuran Pemain 18 Tahun Reaction 61 Lumayan Agression 58 Not bad Ball Control Dribbling Juga Lumayan Standing Sliding Bagus Short Pass Lumayan Bagus Menarik Aku Suka Ilyes Arat Semoga Kita Bisa Mempermanenkan Dan Ini Tadi Arat Nomor 2 Tidak Masalah Terus Sama Tadi Kunyones Nomor 14 Terus Sekarang Kita Lihat Keuangan Kita Jadi Berapa Sekarang Naik Lagi Untuk Kekayaan Kekayaan Juta Sekarang 1,4 Ya Not bad Lumayan 1,4 Sudah Habis Aku Sudah Mungkin Tidak Beli Lagi Tapi Bisa Jadi Jual Kita Lihat Dulu Sharder Ditawar Burdu Tapi Enggak Dulu Soalnya Aku Masih Butuh Sharder Dia Masih 30 Tahun Back Menurut Masih Oke Dia Selama Ini Juga Lumayan Bukan Lumayan Lagi Dia Inti Dia Lumayan Banyak Main Sering Sering Main Juga Aku Tolak Dulu Sementara Belum Lah Oke Sekarang Gini Brusa Transfers Sudah Saya Beres Sekarang Aku Mau Tadi Mulai Mempertimbangkan Saran Kalian Tadi Di Awal Masalah Youth Player Gini Aku Mau Coba Promosikan Dua Pemain Yang Pertama Yang Ini Nielsen Ini Nielsen Ini Sama Sekali Sudah Tidak Kepak Tadi Konsep Kita Mempromosikan Pemain Sudah Tidak Kepak Kita Jualkan Nah Ini Yang Betul Sudah Tidak Kepak Ini Soalnya Potensial 1971 Dan 11 Tahun Jadi Bisa Kita Mainkan Juga Aku Sama Promosikan Thor Nielsen Oke Sama Sebetulnya Ini 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 Incaranku Banget Nanti Begitu Dia 16 Tahun Musim Depan Kalau Kita Bisa Promosi Ke Budus Liga Swai 16 Tahun Kita Promosikan Soalnya 16 Tahun Bisa Budus Liga Swai Bisa Nah Sekarang Mungkin Ini Dulu Aja Yang 17 Tahun Jadi Istilahnya Kalau Butuh Bisa Kita Mainkan Soalnya Memang Harus 17 Tahun Dan Ini Belum Selesai Jadi Bisa Kita Masukkan Di Registrasi Pemain Yang Masuk Ini Belum Selesai Oke Yoshiro Sakamoto Oke Kita Promosikan Dulu Aja Ya Oke Sudah Dulu Aja Sampai Kita Lihat Dulu Nanti Nah Sekarang Sakamoto Dulu Sakamoto 700.000 Nah Aku agak Ragunya Itu Soalnya Yang Sekelas Sakamoto Aja 700.000 Overall 60.000 Sekarang Nah Kalau tadi Siapa Satunya Siapa ya Tadi Aku Lupa Namanya Posisi Apa Aku Nggak Lihat Aduh Parah Oh Ini Nielsen 120.000 Aduh 120.000 Lumayan Buat Nama Nama Sih Tapi Ya Nggak Tau Lah Coba Ya Gini Saya Mungkin Sementara Aku Dia Tuh Kayak Apa Sih Speed Akselerasi Beginilah Langsung Laskun Laskun Jual Lajalah Sudah Nama Nama Dikit Lumayan Tapi Mungkin Nggak Bakalan Kejual Sekarang Mungkin Ini Coba Aku Pinjam Kan Dulu Sakamoto Masuk Lone Lest Lumayan Disekolah Dululah Next Teman Bursa Transfers Selesai Sekarang Kita Fokus Penuh Di Sisa Laga Sampai Akhir Musim Kita Fokus Penuh Ke Liga Dan Kita Sekarang Statusnya Sebagai Pemuncak Kelas Sementara Wis Oke Lawan Lawan Borussia Dortmund Sve Oke Tim Jurukunsi Oke Ini Tim Peringkat Satu Mereka 20 Tapi Jangan Ngeremain Fokus Penuh Harus Fokus Mereka Lumayan Offensif Cuman Lima laga Terakhir Mereka Sekali Imbang Empat Kali Kalah Lustrik Mereka Tapi Kalau Ngelihat Squad Lumayan Not bad Di depannya Lumayan Depan Tengah Lumayan Di belakang Ya Sedang Lumayan Tapi Agak Sedikit Kita lumayan Full Team Cuman Ada Beberapa Rotasi Sharder Aku turunkan Kulis Terus Sama Di tengah Deter Atau Eric Sanchez Aku turunkan Sama Ginduvian Ya Ini Aku Sengaja Yang ini Ginduvian Sengaja Aku kasih Kesempatan Ginduvian Main Terus Bukari Lorenz Tetap Geruduski Aku Belum Turunkan Queen Yones Dulu Aku Bawa Tapi Dia Nanti Mungkin Bapak Kudai Bisa Turun Oke Yuk Langsung Kita Menuju Ke Proison Stadion Rojo Se parece Que ágil Kumpan Ke Kanan Uh Kentong Awas Cover guys Wih Hah Ini Yang aku Takutkan Kita Kalah Hiding Ya Wow Oke Oke Soalnya Tadi Sudah Dimarking Sudah Lontat Juga Kayak Bisa Kalah Heading Padahal Back Tengah Loh Siapa Si 27 Siapa Nomor 27 Ya Koulis Mungkin Koulis Mungkin Koulis Oke Ini Dulu Terhorse Oke Bukari Oke Bagus Bukari Nice Oke Bagus Gruduski Gruduski Shooting Oke Langsung Teman Instant Reply Ini dia Striker Andalan Kita Jual Gruduski Bagus Jadi menerima 4.000 Kari Gruduski Finishingnya Bagus Sekali Nice Semoga Gruduski Semakin Nambah Masih Umur Berapa 26 25 26 Jadi masih Oke Masih Terus Bagus Masuk Bukari Oke Bagus Bukari Bagus Bukari Oke Nice Pressinger Oke Yes Dan Bokal Kena Tiang lagi Rompon Kita Comeback Baru Maksudnya Babak pertama Belum selesai Kita langsung Bisa Comeback Disini Bagus Nice Kayak Aku ngeliat Lumayan Apa ya Lebih Kayak Lebih Matang Di Putaran Kedua Putaran Kedua Kita Kayak Banyak Angin Yang Inan Tapi Di Putaran Kedua Kayak Mungkin Kemistiri Mulai Ada Mulai Terbangun Semuanya Terus Apa ya Luck Mulai Mulai Membalik Di Putaran Kedua Kedua Hattwar Hati Hattwar Eh Aduh Wah Nyesek Nyesek Teman Nyesek Kita Bagus 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 Terus Terus Bisa 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 Kepukulan Lagi Di Akhir Sayang Banget Asli Dan Masalahnya Sayang Tim Jerukunci Kita Malah Kesulitan Ya Kedua-dua 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 Kita malah Kesulitan Melawan Tim-tim Jerukunci Tim-tim Papan bawah Kesulitan Sudah Berkali-kali Waktu dulu Waktu di Series Karius Waktu Liverpool Waktu itu Lawan siapa Aku lupa Pokoknya Lawan tim-tim Papan bawah Lawan Sheffield Lawan Lawan Malah Kita kesulitan Gak bisa menang Waktu itu Parah Ini sayang Dua-dua Aduh Buang poin Buang poin Tapi mereka Sudah Bagus Masalah Tapi Masalah Gitu Kita Kenapa Mereka Bisa Malah Ada Perlawanan Padahal Mereka Tim-tim Kunci Yang Tadi Kita Lawan Dresden Lawan Waldov Itu Luar Biasa Mendominasi Malah Parah Tapi Untung Kita Imbang Untungnya Itu Victoria Korn Malah Kalah Dari Duisburg Terus Waldov Kalah Lagi Dari Dresden Jadi Sekarang Posisinya Malah Agak Menjauh Hitungannya Soalnya Sekarang Kita Emang Dideketi Regensburg Sama Ulm Tapi Kita Punya Satu Lagah Sisa Misalkan Kita Menang Kita Jadi 5 Poin 5 Poin Lagi Dan Sekarang Waldov Sama Korn Jadi 4 Poin Jadi Lumayan Sayang Tadi Menang Semakin Menjauh Harusnya Sebenarnya Menurutku Kita Sebisa Menyegel Tiket Promosi Otomatis Dulu Biar Aman Dulu Oke Terakhir Episode Dari Ini Kita Kita Menghadapi Hollister Mereka Soalnya Naik Sebelum Mereka Perkara 19 Sekarang Perkara 17 Ya Belajar Dari Pengalaman Tadi Fokus Oke Mereka Kembali Mirip-mirip Kayak Dortmund Tadi Formasi Nyerang Mereka Terus Mungkin Kalian Aku Bisa Kasih Starter Debut Starter Buat Kuinyones Mungkin Aku Masih Coba Tetap Formasi 5 2 3 Tapi Aku Rotasi Soalnya Beberapa Terus Kuinyones Aku Pasang Dari Menit Awal Ngantin Lorenz Yang Capek Terus Bukari Capek Aku Mainkan Kerewa Eric Sanchez Kembali Main Di Belakang Sharder Kapten Dan Aratz Ini Juga Debut Pertama Kali Oke Langsung Kita Menuju Ke Leuna Shemi Stadion Is Meroka Kembali Ke Sharder Shard Shard Sekarang Nice Kerewa Bagus Kerewa Shooting Yes, 1-0 Kei Rewa, goal pertama nggak sih? Aku lupa ya, Kei Rewa Tombain juga, ini finishing-nya bagus ya Sepanjang bawah pertama kita lebih mendominasi ya Ini baru awal banget Tapi kita, dari tadi kita terus mengembur pertahanan mereka Line graph Oke, nice Salah dari mereka, Batma sekarang Oke, Queen Yones Bagus Queen Yones, oke nice Queen Yones Terus, terus Queen Yones Itu dia, ini memang kualitas ya Jelas kualitas, ini sudah Sekelas-kelas mitoma, ini si Queen Yones sih Bagus tadi kita lihat bagaimana tusukannya Sebuah fine shot yang manis dari Queen Yones Goal pertama juga ya Bukan laga debut sih, tadi dia sudah aku turunin di menit-menit akhir Dan ini goal pertama Queen Yones Nice Nice Oke, cross weight Wawas, hati-hati Bundur-bundur Kumpan Kesalahan Miss communication ya, tadi itu masalahnya tuh gini Sebetulnya si Shang gak perlu maju Sebetulnya bisa di clear run Tapi, clear runnya gak bener, langsung di shooting Shang-nya hilang masalahnya Sebetulnya, mungkin kalau ngeliat ini goal yang gak perlu terjadi sih Miss communicationnya sih Oke, bagus Eric Sanchez Kerewa Oke, bagus Kerewa Terus, terus Kerewa Batmas Uh, manis Keeper mereka sudah mati langkah tadi Aku sudah ngeliat Waktu bola dibawa ke kiri Wah, di passing Itu keeper mereka agak Kalau sudut pandangnya batmas Ngeliat gitu Agak ke kiri Jadi, sisi kanannya agak kosong Makanya langsung aku shooting ke kanan Coba kalian lihat ya Nah, begitu ke sini Nah, sisi Nah, juga kereka tanya Sisi keeper itu sudah agak gerak dulu Jadi, kayak Area Nah Terlalu mati langkah Terlalu kosong Itunya Oke, bagus finishingnya Selesai, teman-teman Dan kita berhasil menang 3-1 Oke, bagus Bagus Kita dipastikan menjauh dari Tadi siapa tuh Jan Regensburg sama Siapa tadi satunya Ulm, ulm ya Terus, tergantung nanti hasil dari Waldorf sama Victoria Coln Tapi sejauh ini mereka Agak beberapa kali itu Agak negatif ya Beberapa pekan terakhir Jadi, makanya kita bisa Mulai memangkas-memangkas Akhirnya bisa menyelip mereka Oke, bagus Coba abis ini Nanti aku bahas sedikit Teman-teman ya Aku melihat Ada progres Di luar Datangnya pemain baru ya Mungkin itu juga Ya, mungkin itu juga Termasuk salah satu faktor Yang mendukung juga Tapi di luar itu Menurutku ada progres Dari kita Waldorf imbang lagi Teman-teman ya Mereka negatif lagi hasilnya Imbang dari Untar Hacing Jadi mungkin Waldorf sejauh ini Mulai agak Mulai agak terlimpar Dari peta persaingan Juara ya Victoria Coln menang Jadi sekarang terdekat Victoria Coln Jarak 4 poin dari kita Lumayan Menurutku Tapi masih panjang banget Ini masih sampai pekan Ke 38 Jadi masih 14 laga lagi ya Ya, oke Next episode teman-teman Kembali langsung normal Kayak biasa ya 6 match langsung ya Kalau melihat ini Ya jelas Yang dimain in full Kayaknya Jan Schregenberg Sama Victoria Coln Ada Untar Hacing Terus tiga lagi Ini berarti Sunhausen Sarbrücken Sama Rothweiss Eisen Udah Itu dulu berarti next episode Sampai bulan Maret ini ya Oke Jadi gini Tadi yang aku mau bilang Itu gini Kita Aku ke squad dulu Memang sih Kita ada penambahan Pemain-pemain baru Tapi Sebetulnya Kalau Mungkin kalian lihat Sebetulnya itu Gak selalu Pemain-pemain baru itu Main gitu Jadi kayak masih Aku rotasi juga Jadi kayak gak selalu Dalam komposisi Satu tim Starternya itu Gak selalu ada Eric Sanchez Bukari Kinyonyes Siapa lagi Udah ya Itu ya Gak selalu Tiga nama itu Langsung main bareng itu Bahkan belum pernah Tiga nama itu Main bareng langsung itu Belum pernah Eric Sanchez Juga beberapa kali Aku Istirahatkan Bukari juga Kinyonyes Baru sekarang ini Tadi baru main inti Jadi Aku ngeliat sebetulnya Gak tau kenapa Dari kemistri segala itu Kayak mulai Di putaran kedua itu Kayak mulai Mulai enak gitu Kayak pasing-pasing Mulai kayak mulai tau Ini kesini-sini Kayak mulai enak semuanya Jadi kayak menurutku Ada progres sih Mungkin juga perkembangan ada ya Lebih Ada perkembangan lagi Mungkin sudah lebih bagus lagi Kayak ini kayak Saya nanya satu lagi ya Saya naik satu lagi Terus yang lain-lainnya Mbak Zully ini sudah Naik lagi nih Kemarin terakhir 68 Saya naik 69 Jadi kayak mungkin Dari masing-masing pemain sendiri itu Saya mulai membaik gitu Nah ini kayak Ya beberapa Sudah mulai naik-naik Sudah mulai naik-naik ya Pressinger Terus Lorenz sudah turun ya Ini mulai ya Makanya ini Menurutku boleh betul sih Pembelian Kinyonyes itu Betul soalnya Lorenz Sudah mulai turun Tinggal 62 Sekarang Rasanya Kalau musim depan Itu kayaknya mungkin Sudah mulai Porsi mainnya Sudah gak kayak sekarang Apalagi kalau kita Misalkan sampai bisa naik Ke Bundesliga Spire itu Pasti dia sudah Harus mulai digantikan Menurutku sih Nama-nama kayak Hill Mungkin bisa mulai step up sih Terus Apa lagi Sebentar Terus masih tetap sama ya Kidovian masih tetap sama Baru naik satu Bukama Kirewa juga Kayaknya naik satu lagi Oh Biawani malah Tapi dia sudah 30 tahun sih Masalahnya sih Gak berkembang sih Mungkin ini Aku pertimbangan masuk Daftar jual kali ya Oke Ini Oh ini Ya ya Ini dari awalnya Oke Kinyonyes Terus Geruduski Masih tetap sama Gak ada perubahan Ini juga sama Belum ada perubahan Selainnya belum terlalu punya perubahannya Ya oke lah teman-teman ya Jadi mungkin segitu dulu aja Untuk episode hari ini Nanti kita ketemu lagi besok Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komen di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye bye